Oke nih buat teman-teman cara memotong odot secara manual Dilubangin, dikayu, terus gimana lagi mas? Ya lubangnya bikin di las Oh di goloknya dilubangin ya? Iya Goloknya dilubangin Golok biasa Golok biasa Yang panjang sekitar ada 50 cm ya Oke jangan lupa subscribe dan like channel di Petani Online Invitasi untuk memotivasi semua peternak Kita harus bangga jadi peternak Sukses peternak Indonesia Kita kasih makan Buat peternak Oke ini teman-teman Lahap banget Jadi odot ini bisa untuk kambing maupun domba ya Ini buat kambing juga lahap tuh teman-teman Ayo kita lihat domba Nah ini kita lihat buat domba ya Tuh 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 Lihat Amin Coba-coba lihat anak Ada berapa ekor jumlahnya Ini semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dombanya 6 ya Domba 6 Kambingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 12 sama anakan tadi yang baru lahir itu 1 jadi 13 ekor Oh iya sekalian nih promosi juga Buat teman-teman yang butuhin bibit odot nih Ini usianya sudah diatas 3 bulan ya Ada ya 3 bulan Jadi tua-tua nih tua-tua Kalau beli banyak saya kasih diskon lah pokoknya Silahkan hubungi aja kontak yang ada di video ini Ini udah tua-tua banget Jadi kalau misalkan dibikin dua juga bisa ini dipotong gitu Kayak kemarin tuh yang ente tuh Ini tuh bisa dibikin potong jadi dua Kalau misalkan lahannya luas Ini bisa dipotong jadi dua ya Karena ini panjang banget Ada sekitar 25 sentian Tuh Jadi sudah berakar Sudah berakar banget ke atas Bibitnya bibit tua ya Bagi teman-teman yang butuhin bibit odot Silahkan hubungi pada video ini Nah ini caranya untuk jadi pakan odot itu Untuk bagian bawah Bagian bawah yang itu bisa dijadikan bibit ya Buat teman-teman kalau sudah beli itu bisa diperbanyak dengan cara Yang tuanya dipotong Nah ini yang mudanya atau yang bagian daunnya Nanti untuk pakan ternaknya Sampai jumpa Nah ini yang odot yang sudah berumur Hampir di atas tiga bulan nih Seperti ini panjangnya Tuh lihat kayak jagung ya Jadi pas banget Kalau misalkan mau dijadikan silase juga bagus Ini tuh ya odot ini Ataupun mau di fermentasi juga bagus Alat potong manual Cara memotong odot secara manual Jadi dengan pisau Eh pisau Golok ya Dilubangin Di kayu Terus Ya lubangnya bikin di Oh digoloknya dilubangin ya Iya Goloknya dilubangin Golok biasa Golok biasa Tuh Yang lumayan agak panjang Yang panjang sekitar ada 50 cm ya Iya Nah kemudian dilubangin Di bengkel Kemudian dipaku Kemudian ini kayunya Kayu sih kayu apa Kayu apa aja ya Biasa ya Bisa sebagai tatakan Nah kita coba tes Coba Oke Dengan golok saja Bisa Bisa kalau misalkan belum kuat Untuk beli mesin copernya Buat teman-teman yang Ternaknya juga mungkin Sedikit ya Kalau mau motong Jangan di tengah Harus di Pocok sini Oh ya oke Biar Mudah Hati-hati tangannya bro Oke Menu makanan odot Kambing Kalau bagian ini Lebih kecil Kebagian yang bawah Ada Apa namanya Batang-batangnya Itu Lebih kecil-kecil Tapi kalau untuk Daunnya Lebih panjang Nah ini Kalau untuk daunnya Lebih panjang Kalau untuk batang-batangnya Ini pendek-pendek Kaling sekitar Berapa cm ya 3 cm 2-3 cm ya Kalau kayak gini itu Kurang Iya Gak dimakan Dimakan Cuma lama Oke Nah ini Khusus Rumput odot Mantap Jadi teman-teman Ukurannya sekitar 2 cm 2-3 cm nih Untuk yang batang-batangnya Oke lanjut Nanti kita lihat Kepakat ternaknya Pemberian batangnya Dengan Odot yang Dipotong-potong Secara manual Kepala Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton